Disebut foya-foya, usai jual warisan Olga senilai 17 miliar Bilisa Putra, ya kan punya kakak kue. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nama Bilisa Putra mulai dikenal masyarakat karena ketenaran sang kakak Olga Saputra. Usai mendiang Olga pergi meninggalkan dunia selama-lamanya, kesedihan di hati Bilisa Putra tidak terelakkan lagi. Pasalnya, Bilisa Putra baru saja diperkenalkan dengan dunia hiburan, tetapi rupanya dia harus segera dapat berbaur dengan dunia sang kakak. Tidak semulus Olga, karir Bilisa Putra naik turun dan merasakan bagaimana ketika memperjuangkan nama baik di kancah hiburan. Salah satu isu yang cukup merusak namanya ketika Bilisa Putra dituding menikmati uang warisan Olga Saputra. Bilisa Putra disebutkan telah berfoya-foya memakai uang hasil penjualan rumah Olga yang diberikan harga 17 miliar rupiah. Sebenarnya Bilisa Putra enggan untuk membahas tudingan menghabiskan uang Olga. Karena menurutnya sebenarnya jika hal itu benar maka sah saja ia lakukan karena pada dasarnya Olga memang kakaknya sendiri. Ada beberapa yang gue baca di sosial media, wah rumahnya almarhum lo jual buat forafoya. Ya Allah ujar Bilisa Putra dikutip hops.id dari kanal Youtube miliknya. Terus ada tudingan, lo ngabisin warisannya Olga ucap mantan kekasih Amanda Manupo itu. Bilisa Putra mempertanyakan netizen yang protes dengan harta kakaknya pasalnya. Ia merasa tidak mencuri harta orang lain, ia hanya menghabiskan uang kakaknya sendiri. Sekarang gini, kalau memang gue ngabisin warisan Olga, ya gak apa-apa juga kan itu punya kakak gue bukan orang lain terangnya. Yang penting gak mencuri uang orang, harta benda orang, ngebohongin orang. Tukas Bilisa Putra lebih lanjut yang menjelaskan bahwa kabar dirinya menikmati harta warisan Olga Saputra sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Rumah Mediang Olga diberikan harga yang cukup fantastis yaitu 17 miliar rupiah oleh Raffi Ahmad. Jadi intinya adalah berita-berita yang kemarin tentang rumah almarhum mau dijual 15 miliar rupiah ditawar Raffi 17 miliar. Itu mah konten 2 tahun lalu. Ya kalian harus paham namanya juga konten, intinya seperti itu. Menurut Bilisa Putra, seharusnya apa yang dilakukannya tidak seharusnya ditanggapi banyak orang karena tidak akan merugikan orang lain. Sekarang gini, gak dijual, gak masalah. Dijual pun gak masalah kan, tapi yang namanya orang Indonesia netizen, orang berpendapat sah-sah saja mau komentar seperti apa, kadang-kadang membaca setengah-setengah beritanya. Tambah Bilisa Putra. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!